Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amyya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabad Kaifahalukum jami'an Bagaimana kabar antem sekalian? Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Moga-moga dalam keadaan sehat walafiat Amin amin ya rabbal amin Baiklah teman-teman sekalian Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang Fi'lul mudhari Yakni kata kerja Dalam bentuk lampau Dalam timbangan atau wazan Yakni Fa'alayaf'ilu Apa? Wazan fa'ala Fa'alayaf'ilu Fa'ala Fa'alayaf'ilu 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 Sekarang kita belajar tentang wazan dalam timbangan fa'alayaf'ilu Dalam kosa kata lain Yakni Do'ro'ba'yadribu Zor'alayaf'ilu Zor'alayaf'ilu Artinya adalah Memukul 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 Teman-teman sekalian perlu diketahui bahwasannya Memang ketika Wazan ini berada di fi'lul madhi Atau fi'lul madhi Ini hampir sama dengan Wazan yakni Fa'alayaf'ilu Tapi bedanya nanti akan kerasa ketika Berada di fi'lul mudhari Tapi tidak apa-apa Kita akan Bahas Kita akan pelajari tentang Kosa kata Fi'lul madhi Dengan wazan Fa'alayaf'ilu Zor'oba Ya ribu Ini adalah Contoh kosa kata lain Yang artinya adalah Memukul Oke kita akan langsung ke Contohnya atau ke Timbangannya masing-masing Ketika Kita mau bilang Dia telah Memukul Berarti Hua Zor'oba Zor'oba Artinya Dia satu orang laki-laki Telah 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 memukul Kalau dia dua orang laki-laki Zor'oba Tinggal ditambahi Alifnya Kalau mereka Atau tiga orang laki-laki lebih Ya ini Zor'obu Sama timbangannya Seperti yang Wazan sebelumnya Zor'oba Zor'obu 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 Mereka Telah Memukul Sekarang yang Perempuan Dia satu orang Perempuan Zor'obu 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 Bedanya disini Antara Dia satu orang laki-laki Sama perempuan Kalau perempuan Ditambahin Tak Sukun Atau tak Tak mati Kalau dia Dua orang perempuan Telah memukul Berarti Doro Batah Nah Yang tadinya Tak mati Atau sukun Menjadi Fathah Zor'obatur Kalau Hunna Berarti Zorob Zorobna Zorobna Nunya pendek ya Beda dengan Nahnu atau kita Zorobna Oke sekarang kita lanjut ke Kamu laki-laki Telah memukul Berarti Zorob Zorobta Zorobta Kalau kamu Dua orang laki-laki Berarti Zorob Tumah Zorob Tumah Kalau kalian laki-laki Atau tiga orang Atau lebih Yakni Zorob 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 Tum Zorob Tum Nah sekarang untuk perempuan Kamu perempuan Satu orang Telah memukul Nah kalau yang tadi Yang di ikhwan Zorobta Kalau yang untuk Kamu perempuan Satu orang Yakni Zorob T Zorob 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 T Kalau yang ikhwan tadita Kalau untuk Perempuan Kamu satu orang perempuan Yakni Dorob T Fathah Kasro Kalau untuk Kamu dua orang perempuan Sama dengan Kamu dua orang laki-laki Dorob Tumah Dorob Dorob Tumah Kalau kalian Perempuan Berarti menjadi Dorob Tum Dorob Tum Dorob 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 Tum Oke Sekarang bagaimana Kalau Saya Saya Telah Memukul Kalau Saya Telah Memukul Berarti Dorob Dorob Tuh Dorob Tuh Kalau kita Atau kami Telah memukul Berarti Dorob Nah Nanya Panjang Dorob Nah Berarti Kita Telah Telah Memukul Jadi ini Kawan-kawan Sekalian Ini Adalah Contoh Kosa kata Atau Mufrodat Dalam Timbangan Atau Wazan Bisa Bisa Juga Kita Mencari Contoh Contoh Kosa kata Yang lain Di komus Yang Berdasarkan Timbangan Atau Wazan Dari Fa'ala Fa'ala Yafilu Masih Ada Nanti Jalasa Yajlisu Sama Ya Dan Banyak Lagi Jadi Boleh Nanti Antum Sekalian Atau Teman-teman Sekalian Itu Mengembangkan Kosa kata Dalam Bentuk-bentuk Timbangan Wazan Dari Fa'ala Yafilu Fa'ala Yafilu Dan lain Sebagainya Jadi Teman-teman Sekalian Jadi Doroba Yagribu Itu artinya Memukul Ketika Dia Laki-laki Telah Memukul Berarti Doroba Dia Laki-laki Dua Orang Laki-laki Telah Memukul Doroba Jadi Sama Seperti Yang Kemarin Mungkin Nanti Akan Terasa Ketika Divi'lul Divi'lul Mudari Jadi Boleh Teman-teman Sekalian Mencoba Untuk Mengembangkan Menambah Kosa kata Dalam Bentuk Bentuk Wazan-wazan Wazan-wazan Yang lain Atau Timbangan-timbangan Yang lain Baik Teman-teman Sekalian Jadi Ini Pembahasan Fi'lul Madhi Sesi Kedua Dalam Timbangan Fa'ala Fa'ala Yaf'ilu Dan Di contoh Ini Saya Memberikan Contoh Tentang Zoroba Yad Yad Ribu Yang artinya Adalah Memukul Boleh Nanti Juga Teman-teman Sekalian Atau Teman-teman Sekalian Menggunakan Mencoba Menggunakan Kosa kata Lain Misal Jala Saya Jelisu Dan lain Sebagainya Boleh Jadi Ini Yang saya Jelaskan Yang saya Terangkan Ini adalah Simple Apa Sample Sample Untuk Timbang-timbangan Kosa kata Dalam Bentuk Wazan Fa'alayaf Ilu Nah Demikian Teman-teman Sekalian Jika Kurang Jelas Boleh Ditanyakan Di komentar Jika Ada Yang Menambahkan Atau Mengurangi Silahkan Tentunya Dengan Komentar-komentar Yang Membangun Atau Mendidik Wallahualam Bersawab Sahih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh